Perolehan medali, Olimpia de Paris 2024, hari Rabu, 31 Juli, update pukul 6 pagi. Di peringkat pertama, masih ditempati oleh Jepang dengan 7 emas, 2 perak, 4 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 13. Di peringkat kedua, China dengan perolehan 6 emas, 6 perak, dan duza perunggu. Di peringkat ketiga, Australia dengan 6 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat keempat, Perancis dengan 5 emas, 9 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat kelima, Korea Selatan dengan 5 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat keenam, USA dengan 4 emas, 11 perak, dan 11 perunggu. Di peringkat ketujuh, Britannia Raya dengan 4 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kedelapan, Italia dengan 3 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat kesembilan, Kanada dengan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kesepuluh, Hongkong dengan 2 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat kesebelas, Jerman dengan 2 emas. Di peringkat kedua belas, Kazakhstan dan Afrika Selatan dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat keempat belas, Belgia dan Irlandia dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat keenam belas, Azerbaijan, Selandia Baru, Romania, Slovenia, Serbia, dan Uzbekistan dengan 1 emas, dan 1 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat kedua puluh tiga, Sweden dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat kedua puluh empat, Kosovo, Meksiko, Polandia, dan Turki dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat kedua puluh delapan, Fiji, Georgia, Mongolia, Korea Utara, dan Tunisia dengan 1 perak. Di peringkat ketiga puluh tiga, India dan Moldova dengan 2 perunggu. Di peringkat ketiga puluh lima, Kroasia, Mesir, Spanyol, Guatemala, Hungaria, Swiss, Slovakia, Tajikistan, dan Ukraina dengan 1 perunggu.